Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, dan like videonya ya. Enaknya buka toko apa ya? Hmm, apa ya? Lantainya senang terkelupas. Kata busikako, kita semua harus berhati-hati. Hmm... Kalian sudah putuskan mau buat toko apa? Bingung sih, tapi Mimilin akan menjual bunga. Niki bagaimana? Aku dan Kiko akan membuat toko perlengkapan olahraga. Ya, kalau Shimajiro dan Flappy? Sepertinya aku akan menjual donat. Kalau begitu, Flappy akan menjual toko Yagi. Itu karena kalian lapar. Karena hobinya makan. Oh itu... Ah, sebaiknya membuat toko apa ya? Oh iya, bagaimana kalau jadi tukang pas sama seperti ayah? Hahaha... Sepertinya tukang pos itu bukanlah toko. Begitu ya. Ah, bagaimana ini? Baiklah, para pedagang TK Challenge tokonya bisa dibuka. Wah... Ini adalah kupon pembelian barang. Kalau ada barang yang diinginkan tinggal tukar dengan ini. Wah, rotinya Marilyn kelihatan lebih enak. Kamu ngomong apa? Karena katanya kau mau buka toko donat. Jadi kupikir yang bisa berjualan bersama aku hanya kau. Ayo kita menjual yang banyak. Kalau membicarakan soal roti, Marilyn jadi bersemangat. Wah, jadi toko yang cantik ya. Aku boleh berkeliling sebentar? Boleh, nanti gantian ya. Gento dan Monta membuat toko buku. Wah, ini toko apa? Toko apa saja? Soalnya kami bingung mau jadi toko apa. Jual mainan, takoyaki. Oh, juga jual mainan kendama dan kipas angin lho. Kalau yang ini, ini kamera masih berfungsi dengan baik. Ini kamera kebanggaanku. Kalau buta? Wah, toko sayuran. Tepat sekali. Kami membuatnya bertiga. Loh, kirintanya mana? Dia sedang melihat kelas lain. Eh, dia sudah kembali. Ada apa saja? Ada toko sepatu, toko alat tulis. Ada bareng-bareng yang lucu? Ada toko kue dan toko yang menjual aksesoris. Wah, toko aksesoris. Toko kue? Si Majiro, gantian jaga toko. Ada lawan kita. Apa? Lalu ada warung mie juga. Fleppy, aku pergi dulu ya. Ah, sota! Silahkan beli kue ini. Wah, kelihatannya enak. Oh, iya. Tadi ada anak TK kecil yang membeli roti melon. Benarkah? Itu produk andalanku. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan teman-teman yang lain? Kalau itu... Ayo, dibeli sayurannya. Ini buku tentang kereta. Ayo dibeli. Lihat, lihat. Buku tentang antariksa. Hah, sepertinya tidak dulu. Kok begitu? Kenapa begitu? Sepertinya tidak berjalan dengan lancar. Ini apa? Ah, itu sepertinya sabun. Kalau ini? Itu apa ya? Itu zota yang buat sih. Kalau ini, apa? Eh, apa ya ini? Ah, aku tidak tahu. Hei, hei, hei. Jangan sembarangan seperti itu. Ayah? Kenapa ayah ada di sini? Cara peletakannya tidak bagus. Begini. Ini kumpulan benda-benda berharga, bukan? Ini adalah kipas angin. Lalu ini tampak seperti kendama. Nah, kalau suka silahkan dibeli. Baik, aku beli kendama. Terima kasih sudah membeli. Silahkan. Takoyaki ini adalah bonus. Silahkan diambil. Silahkan. Wah, terima kasih ya. Kenapa beri barang seenaknya ya? Tidak apa-apa. Jangan pelit. Sayur, sayur. Suaramu jangan seperti itu. Ayo dibeli, dibeli. Siapa cepat dia dapat. Segera beli sebelum kehabisan. Ayo. Paman lucu sekali. Wah, Pak Taurigoro. Bu Guru, kenapa ayahku ada di sini? Ayahmu diminta untuk memperbaiki koridor sekolah. Apa? Sedang apa ayah di sini? Ayo dibeli. Silahkan. Wortel ini aku yang menanamnya. Ya, ayo dibeli. Wah. Ada apa? Ramai sekali. Sepertinya menyenangkan. Jol kemimpin juga. Pak Taurigoro, setelah ini minta tolong perbaiki lantainya juga ya. Apa? Enak sekali ya tokonya Zota dan kawan-kawan. Kering. Ini dia. Barang laku yang mencapai angka satu juta. Haaah. Mencapai satu juta itu apa? Tidak tahu. Tapi aku juga mau. Paman, kamera andalanku sampai sekarang masih belum laku. Tenang saja. Serahkan pada aku. Cekrek. Oh, maaf. Tuan Putri kelihatan sangat cantik. Jadi secara tidak sadar saya menekan tombol kameranya. Wah. Apa Tuan Putri datang dari negeri yang jauh? Ya, begitulah. Ah, pantas saja. Apa tidak mau memperlihatkan kecantikan wajah anda dengan kamera ini? Aku akan beli. Wah. Hebat, hebat. Teman, datang ke tempatku juga dong. Datang ke tokoku juga. Apa-apaan sih ini? Ayah pergi saja. Oh, Fleppy. Sudahlah jangan ganggu lagi. Bagaimana dengan perbaikan lantainya? Astaga. Maaf kalau ayah membuat ribut ya. Fleppy, bisa ke sini sebentar? Ya. Setelah itu, ayahmu memperbaikinya jadi sebagus ini. Oh. Bukan cuma di sini, di tempat lain juga. Beliau mengecek dengan seksama apakah ada tempat yang membahayakan. Katanya untuk permohonan maaf. Dalam waktu sekejap, dia membuat ini menggunakan kayu bekas. Ya ampun. Ayah sampai membuat begini juga ya. Dia ayah yang sangat hebat, kan? Ya. Wah, jadi semeria itu ya. Iya. Ada banyak toko lho ya. Sepertinya aku senang sekali. Iya. Aku juga ingin coba melakukan berbagai macam hal. Jadi tertatang untuk melakukan berbagai hal. Bu Guru Sikako yang kami sayang. Bukannya itu ibu Sikako. Mungkinkah dia pindahan? A-apa? Ini, ini gawat sekali. Bu Sikako. Pindahan apartemen dibantu seorang laki-laki. Apa ayah tidak salah lihat? Ayah lihat dengan mata kepala sendiri dan sudah memastikan ke pemilik gedung. Jadi tidak salah. Pemilik gedung itu bilang apa? Karena ruangan yang sekarang terlalu sempit untuk ditempati dua orang. Jadi dia pindah ke apartemen yang lebih luas. Sepertinya tidak salah lagi. Berita yang mengembirakan. Ini harus dirayakan. Halo, toko bunga. Oh, ibunya Flepia. Mimilin berangkat. Iya. Apa? Ibu Sikako sudah menikah dan sekarang pindah apartemen? Hah? Gawat! 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 Mimilin! Ada apa? Kenapa panik begitu? Ibu Sikako. Mau pindah ke tempat jauh karena mau jadi pengantin. Apa? Aku tidak pernah dengar kabar begitu. Jangan-jangan keliru. Oh, benar. Aku dengar waktu imbu Flepia menelpon. Katanya ayah Flepia lihat bu Sikako pindah. Siapa tahu ayahnya Flepia salah lihat, iya kan? Kalau bu guru Sikako tidak ada, jadi sedih. Aku juga sedih sekali. Aku tidak mau diajar guru lain selain bu Sikako. Tunggu dulu, kalian berdua harus tenang. Memangnya si Majira tidak sedih? Bukan begitu. Kenapa kau tidak sedih? Sekarang coba kalian pikir dulu. Sebelum memasuki liburan musim panas, Bu Sikako tidak pernah cerita pada kita soal mau menikah atau pindahan, kan? Benar juga. Tidak pernah cerita rencana itu. Teman-teman! Sudah dengar tentang bu Sikako belum? Melin pikir Flepia yang dari awal akan cerita. Ternyata terlambat. Tadi aku kebetulan bertemu dengan Tuan Richard. Lalu begitu aku cerita tentang bu Sikako dia. Oh, bu Sikako menikah! Oh my God! Tuan Richard, sadarlah! Butuh waktu lama untuk menenangkan Tuan Richard. Lalu Tuan Richard? Setelah itu dia pergi ke TK Challenge. Iya, benar juga. Kepala sekolah pasti tahu cerita tentang bu Sikako. Ayo kita kesana! Ayo, ayo! Baiklah! Tuan Richard! Sorry, aku buru-buru. Jangan-jangan memang benar. Kalian juga datang ke sini untuk tanya soal bu Sikako. Iya, Pak. Busi Kako katanya mau pindah jauh dari sini, ya? Soal Busi Kako pindah itu benar? Tidak mungkin. Tapi tidak jauh-jauh. Bu Guru pindahnya ke apartemen dekat rumahku, Maki. Nanti akan dijelaskan saat libur sekolah selesai. Tapi yang jelas sepertinya apartemennya lebih besar dari yang sebelumnya, ya? Berarti memang benar, ya? Apa yang benar? Bagaimana kalau kita langsung saja temui Busi Kako untuk bertanya padanya? Setuju. Permisi, Pak Kepala Sekolah. Hati-hati di jalan. Tapi apanya yang memang benar, ya? Memang benar, aku bingung. Kumaki! Buang Richard, kenapa? Begini, tadi waktu ku bilang Busi Kako belanja di tokoku dengan seorang laki-laki, Tuan Richard berteriak, oh my God, lalu bingsan. Tadi juga begitu. Kumaki, laki-laki itu seperti apa orangnya? Bagaimana ya, orangnya keren dan kelihatan baik hati? Oh, begitu ya? Oh iya, Kumaki, Busi Kako katanya mau berhenti dari TK Challenge, ya? Hah? Busi Kako mau berhenti? Bukan begitu. Teman-teman hanya khawatir kalau kabar itu ternyata benar. Ya ampun, jangan bikin kaget. Kumaki, apa benar Busi Kako pindahnya ke apartemen yang itu? Iya, katanya nomor 505. Oh, itu Busi Kako. Anak-anak, kalian di sini? Kalian belanja di toko Kumaki, ya? Bukan begitu, Bu. Ada apa dengan Tuan Richard? Dan ada apa dengan kalian semua? Menurutku, pasti teman-teman salah menyimpulkan. Tapi, mereka sangat khawatir kalau Busi Kako akan menikah, lalu meninggalkan TK Challenge. Apa? Siapa yang bilang begitu? Jadi awalnya, ayahku melihat Busi Kako waktu pindah apartemen, Bu. Lalu, naik truk dengan laki-laki yang keren. Entah dia itu keren atau tidak. Tapi, laki-laki yang bersama ibu itu adik ibu. Nah, benar kan? Kalian tidak percaya sih. Busi Kako tidak akan mungkin diam-diam meninggalkan kita di TK Challenge. Habisnya? Iya, kan? Aku salah karena salah paham dengan cerita ayahku. Ibu tidak akan meninggalkan kalian sebelum kalian lulus dari TK. Syukurlah. Anak-anak, terima kasih. Kalian sengaja datang kemari karena mengkhawatirkan ibu, kan? Ibu bahagia karena bisa menjadi guru bagi kalian. Sekali lagi, anak-anak. Terima kasih, ya. Simajiro, terima kasih karena sudah mempercayai ibu dan tidak mudah percaya desus-desus. Terima kasih. Busi Kako, aku juga sejak awal tidak percaya dengan desus-desus itu lho. Tuan Richard, jangan bohong. Baru dengar busi Kako belanja bersama laki-laki keren saja, Tuan Richard langsung pingsan. Tidak, itu cuma... Tuan Richard ada-ada saja. Pokoknya jadi merah begitu. Aduh, kalian, jangan menggodaku begitu. Oh, iya. Ibu ke toko Kumaki untuk beli kue. Kita makan kue sama-sama di apartemen baru ibu, ya. Asik! Eh, no, 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 no. Tuan Richard juga boleh ikut, kok. Ah, baiklah. Ya! Oh, dasar, po Richard. Tuan Richard. Gutainya yang saya lupa atas benda-ya. Tuan Richard. Terima kasih.